Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung estimasi biaya penggunaan IC2 di AWS IC2 atau VPS Kenapa sih kita perlu menghitung estimasi biaya di IC2 atau di VPS Karena komponen biaya, misalkan kita sewa di AWS, itu ada beberapa komponen biaya Jadi tidak cuma satu biaya saja Jadi ada beberapa komponen biaya Beda-beda sama kita sewa VPS di Indonesia ya Jadi kalau di Indonesia itu biasanya sudah bundling ya Jadi CPU, RAM, Storage, Bandwidth itu sudah jadi satu paket dan kita tinggal bayar saja Contohnya kayak gini Ini saya pernah sewa VPS di sini ya Jadi sudah bundling nih, RAM-nya dapat 1GB, CPU-nya 1POR, sesetinya dapat seperti itu ya Dan ini sudah ketahuan harganya, harga pastinya Jadi per bulan kita tinggal bayar Rp90.000 ya Jadi sudah satu paket Nah, contoh lainnya kayak gini juga ya Jadi sudah paketan nih Jadi CPU-nya, Memory, Storage, Network-nya, Bandwidth, segala macam ya Itu sudah satu paket Jadi kita tinggal bayar saja per bulan sekian gitu Nah, beda dengan yang di AWS Ya, beda dengan yang di AWS ya Kalau di AWS itu di-breakdown lagi ya Jadi CPU, RAM-nya itu Atau disebut instance type-nya ya Itu kita bayar Ada komponen biaya sendiri gitu ya Ini biayanya sendiri Lalu storage-nya sendiri ya Lalu bandwidth-nya itu sendiri Jadi ada beberapa komponen biaya yang harus kita bayar ya Jadi tidak bundling gitu Jadi bedanya seperti itu ya Oke Lalu untuk periode sewanya Jadi biasanya kalau yang Apa namanya Kalau di VPS Indonesia itu Bayarnya per bulan ya Kayak tadi yang kita lihat di sini Yang per bulan Lalu di sini juga per bulan Oke Nah, kalau di AWS ya Kalau di AWS itu Ada beberapa metode sewanya ya Ini ada yang setahun Tiga tahun ya Untuk yang Apa namanya Kayak ini nih Tiga ini Instant saving Compute saving Sama standar reserve ya Sebenarnya saya belum pernah coba nih Untuk yang tiga ini ya Karena terlalu Apa ya Terlalu sewanya Terlalu lama ya Setahun gitu Walaupun ya Di tiga ini Biasanya ada diskon sih Tapi di sini kita akan Enggak akan Apa ya Enggak akan Bahas yang tiga ini ya Jadi kita akan bahas Yang satu lagi nih Yang on demand ya Di sini Perhours ya Perhours Jadi kita bisa sewa VPS ya Atau isi 2 di AWS itu Per jam gitu Misalkan Kita mau sewa VPS cuma 5 jam gitu ya Ya kita Bayarnya cuma 5 jam aja gitu Enggak full per bulan Gitu Kayak gitu ya Jadi Di video ini Kita akan Ngebahas yang On demand ya Oke On demand ya Tadi Sudah saya jelaskan ya Jadi bayar sesuai Pemakaian ya Jadi kalau misalkan 5 jam ya Kita bayar 5 jam aja Kalau misalkan kita Mau bayar sebulan Ya full bayar sebulan Kayak gitu Nah di sini ada Komponen biayanya Harus kita Bayarkan ya Pertama itu CPU RAM Atau disebut juga Instance ya Nanti ada Biayanya berapa Lalu kita Storage nya Kita misalkan Kita mau sewa 10 giga Gitu ya Itu nanti ada Biayanya berapa Gitu ya Lalu Bandwidth nya ya Untuk Transfer Apa namanya Internet Kayak gitu Itu juga nanti Dikenakan biaya Lalu untuk yang terakhir Itu biasa Ada tax Ada tax Itu 10% Biasanya itu PPN lah Gitu Jadi dari total Apa ya Apa yang Misalkan kita Kesewa Sebulan Anggaplah 100 ribu Gitu ya Nanti Otomatis PPN nya itu 10% Gitu Berarti jadi 110 ribu Gitu Kita bayar Jadi seperti itu Jadi kita nanti Akan fokus keempat Ini ya Instant EBS Bandwidth Sama tax Oke Selanjutnya Sebenarnya kita Di sini Kita akan Coba Menghitung Biaya Estimasi Untuk yang On demand Kita akan Memanfaatkan Fitur AWS Pressing Calculator Jadi di AWS Itu sudah Tersedia Ya Sebenarnya Sudah Tersedia Tools Untuk Menghitung Estimasi Biaya Misalnya Kita Kan Apa Namanya Mau Sewa VPS EC2 Nanti Kita Bisa Estimasikan Disitu Di video Kali Ini Kita Akan Mencoba Kita Menggunakan Tools Ini AWS Pressing Calculator Seperti Itu Oke Langsung Aja Kita Coba Oke Tampilannya Seperti ini Lalu kita Create Estimate Nah Disini Ada Banyak Banyak Banget Sebenarnya Service Service Dari Amazon Jadi Kita Bisa Menestimasikan Sesuai Apa Yang Kita Kita Sewa Contohnya Disini Kita Menghitung Biaya Sewa Isi 2 Oke Disini Sudah Masuk Kita Tinggal Pilih Region Jadi Kalau Di AWS Itu Kayak Gini Misalkan Region Singapura Region Virginia Jadi AWS Ada Beberapa Lokasi Di Seluruh Dunia Ada Di London Dan Di Milan Itu Namanya Region Kita Pilih Yang Di Singapura Kanan Di Indonesia Belum Ada AWS Jadi Yang Terdekat Itu Di Singapura Kita Coba Pilih Yang Di Singapura Oke Lalu Disini Ada Pilihannya Quick Estimate Atau Advanced Estimate Ada Dua Pilihannya Kalau Quick Estimate Itu Estimasi Perkirannya Ini Enggak Detail Sih Tapi Disini Kita Coba Yang Advanced Saja Yang Advanced Jadi Kita Biar Tau Detail Detail Kita Pilih Advanced Lalu 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 Pilih Operating Sistem Kita Pake Linux Disini Lalu Disini Workload Kita Pakai Constance Usage Saja Karena Anggaplah Kita Baru Sewa VPS Dan Traffic Itu Enggak Enggak Besar Gitu Enggak Enggak Di Hit Oleh Banyak User Gitu Karena Kalau Yang Pake Yang Detail Banget Kita Harus Masuk Minimum Instance Berapa Lalu Peak Nya Ketika Traffic Nya Itu Budi Banget Harus Masuk Maximum Instance Terlalu Detail Jadi Saya Enggak Akan Jelaskan Yang Ini Kita Coba Yang Constance Usage Saja Lalu Disini Masuk Total Instance Atau Total VPS Yang Kita Mau Sewa Ya Contoh Disini Satu Ya Kita Kan Sewa Satu VPS Oke Lalu Disini Kita Pilih Pertama Itu Instance Type Instance Type Itu Tipe Tipe Instance Ada Banyak Jadi Kita Mau Sewa Gimana Misalkan Kita Butuh CPU Satu Atau Memori Berapa Banyak Tipe Tipenya Jadi Kita Tinggal Cari Aja Nah Disini Saya Akan Coba Yang T2 Nano Yang Gak Begitu Gede Jadi Memorinya Cuma 0,5 Giga CPU Satu Ya Seperti Ini Lalu Biaya On Demand Per Hours Per Jam Itu 0,0073 Tiga Oke Kita Scroll Down Lagi Nah Ini Yang Tadi Saya Sebutkan Sebelumnya Jadi Kalau Misalkan Kita Sewa Setahun Gitu Atau Tiga Tahun Nanti Disini Kita Bisa Estimasi Ya Cuma Kita Kita Coba Yang Pilihannya On Demand Jadi Kita Sewanya Per Jam Oke Yang Pertama Jadi Komponen Biayanya Untuk Instance Untuk Instance Kita Sewa Satu Instance Lalu Ini Biaya Per Jam Lalu Dikali Total Per Bulan Kita Coba Hitung Ya Per Bulan Itu 730 Jam Coba Kita Kita Kalikan 31 Hari Kali 24 Jam 744 Ternyata Dia Nggak 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 744 Ya Setelah 730 Oke Kira-kira Kayak Gitu Jadi Satu Instance Sekali Biaya Per Jam Berapa Kali Total Per Bulan Anggaplah Kita Sewanya Per Bulan Full Per Bulan Jadi Biayanya Estimasinya Itu 5,3 USD 5,3 Oke Ini Baru Yang Instance Lalu Yang Kedua Ini Kita Sewa Storage Storage Itu Di Koldi AWS Itu Namanya Elastic Block Storage Atau EBS Nah Disini Kita Akan Menyewa Yang SSD Ada Banyak Pilihan GP3 Banyak Pilihan Semakin Ini Kayaknya Lebih 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 Mahal Tapi Kita Pakai GP2 Aja Ini SSD Semakin Mahal Biasanya Semakin Ngebut SSD Kita Pakai GP2 Aja Lalu Masukkan Total Storage 10 10 10 Giga Disini Ada Snapshot Frekuensi Frekuensi Itu Maksudnya Snapshot Itu Untuk Backup Jadi Misalkan Storage Kita 10 Giga Nanti Kita Misalkan Ada Snapshot Kita Aktif Nanti Akan Backup Itu Ya Backup File File Yang Ada Di Storage Tersebut Cuma Disini Saya Kan Nggak Gunain Storage Snapshot Snapshot Kita Belum Butuh Belum Butuh Buat Backup Kayak Itu Oke Ini Estimasinya Ya 130 Total Isi 2 Per Hours Ya Dibagi 730 Per Mon Ya Karena Kita Cuma Sewa Satu Aja Saya Satu Satu Instance Oke Jadi Disini Nanti Dikali Satu Instance Karena Kita Cuma Satu Satu Instance Saja Dan Disini Tadi Kita Sewanya 10 10 Giga 10 Kali Satu Instance Kali 0,12 Ini Per Apa Ya Per Giga Jadi Per Giga Itu 0,12 Gitu Ya Jadi Estimasinya Sekian Jadi 10 Giga Itu Sama Dengan 1,2 USD Oke Ini Biaya Biaya Storage Jadi Kita Sudah Menghitung Tadi Instance Type Lalu Storage Oke Lalu Yang ketiga Data Transfer Data Transfer Itu Kalau Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Bandwidth Bandwidth Transfer Intra Region Dan Outbound Ada Tiga Nah Bedanya Apa Si Nah Kalau Inbound Data Transfer Itu Jadi Traffic Yang Masuk Ke Instance Ya Traffic Yang Masuk Instance Misalkan Kita Sudah Punya VPS Di AWS Lalu Kita Mau Upload Misalkan Video Sebesar 1 Giga Kita Upload Dari Dari Computer Lokal Kita Ke Isi Duanya Ke VPS Itu Namanya Inbound Jadi Yang Masuk Ke VPS Itu Namanya Inbound Data Transfer Jadi Ibaratnya Bisa Dibilang Upload Upload Kesana Nah Disini Untuk Inbound Data Transfer Ini Free Jadi Misalnya Kita Mau Transfer Ke VPS 20 Giga Atau 50 Itu Free Selama Itu Inbound Data Transfer Transfer Masuk Ke VPS Gitu Misalkan Disini Inbound Data Transfer Sebulan Sebulan Itu 10 Giga Itu Free Free Oh ya Disini Jadi Kita untuk kayak apanya kita upload dari komputer lokal ke VPS gitu ya ke instansi nya gitu ya itu free nah untuk yang all the regions itu apa ya jadi misalkan kita transfer dari kita misalkan punya apa yang punya 22 VPS gitu dua instans di AWS tapi lokasinya berbeda ya satu di satu di Tokyo saat kayak gini misalkan satu di Tokyo satu di Singapura itu beda yang beda beda negara gitu ya beda region ya beda region gitu satu di Tokyo satu di Singapura itu free biayanya biaya inbound ya misalkan eh anggaplah kayak gini nih kita eh misalnya yang ini Tokyo ini Singapura gitu ya misalkan kita mau transfer kita upload ke sini gitu ya 10gb ya dan disini tuh enggak 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 akan dikenakan cas kita 10gb enggak akan dikenakan biaya gitu karena beda region itu beda region kita kita coba transfer nah di inbound di sini tuh enggak enggak akan dikenakan biaya Oke jadi itu untuk inbound free lalu untuk intra region intra region data transfer jadi intra region data transfer itu misalkan masih satu region gitu ya masih satu region tapi di dalam region itu kan ada available zone ya mungkin teman-teman agak-agak bingung nih cuma saya akan jelaskan ya kenapa tuh region apa tuh itu available zone gitu jadi di awes itu region itu yang paling ngerutnya kayak misalkan tadi negaranya Jepang Jepang itu ya Tokyo gitu ya Tokyo sorry Tokyo lalu di dalamnya ada data centernya gitu ada data centernya misalkan data center di lokasi A lokasi B lokasi C kayak gitu ya temen ini masih di dalam satu region Tokyo gitu Nah kembali ke sini intra region data transfer ya Hai di sini enter data you expect to transfer data available zone ya Hai between available zone misalkan misalkan kita punya apa apa namanya kita punya Hai dua dua apa namanya dua dua VPS namun beda available zone ya misalkan di sini di di tempat pertama lalu tempat kedua kita mau mau apa namanya mau mau transfer gitu nah ini ini dikenakan biaya ya Hai jadi dalam satu region tapi beda available zone misalkan kita punya server yang di sini ini lalu kita mau transfer ke sini gitu ya ini dikenakan biaya itu namanya intra region data transfer gitu ya ini anggaplah nol ya karena kita apa ya kita enggak enggak punya dua VPS ya enggak punya dua VPS kita di sini Hai satu aja ya Hai mungkin buat teman-teman agak ini agak bingung ya enak emang eh kompleks kan emang diawas itu kompleks sih saya juga walau juga bingung sebenarnya eh maksudnya kayak gimana maksudnya kayak gimana gitu ya jadi emang emang agak kompleks itu oke eh oke inbound sudah lalu intra region sudah lalu outbound outbound data transfer ya oke outbound itu artinya apa namanya biaya keluar dari si VPS nya atau instance nya ya contohnya misalkan eh misalkan di VPS nya itu ada video yang tadi udah saya upload ya udah saya upload tuh 10GB lalu saya pengen download gitu saya pengen download dari eh lokal komputer gitu nah itu berarti kan eh transfer keluar ya transfer keluar itu atau datanya itu keluar dari eh apa namanya dari VPS nya gitu ya itu namanya outbound jadi data yang keluar dari VPS gitu ya Hai gitu ya ini sama dengan sama kayak kita download aja sebenarnya kita ngambil data dari kita ambil data dari server nah itu itu download gitu ya Hai nah ini dikenakan biaya Hai pergiganya itu 0,12 giga 0,12 giga 0,12 giga Oh sorry 0,12 usd per giga misalkan eh data transfer keluarnya itu sebesar 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 2 giga ya 2 giga aja 2 giga kalau di sini ada estimasinya ya estimasinya Hai jadi untuk inbound itu kan gratis dari free ya jadi 10 giga kali 0 usd jadi 0 kita nggak perlu bayar yang ini lalu untuk intra-region nya karena kita nggak punya apa ya nggak punya 2 VPS gitu ya kita cuma satu gitu ya jadi disini kan 0 kita masukkan 0giga ya untuk biaya transfer apa untuk transfernya 0giga jadi sini nggak dikenakan biaya untuk dua ini ya inbound sama intra-region nah untuk outbound ini dikenakan biaya ya tadi kan kita masukkan dua giga ya biaya transfer keluar dari VPS nya jadi kalau misalnya kita ada outbound data transfernya itu set anggaplah 900 Mega itu belum dikenakan biaya karena satu giga pertama itu free ya nanti setelah satu giga lebih gitu ya eh 1,1 atau 1,2 giga gitu ya itu nanti akan dikenakan 0,12 usd ya jadi setelah satu giga jadi di sini nggak nggak hitungannya nggak 2 giga tapi 1 giga baru dikenakan biaya 1 giga kali 0,12 usd ya jadi 0,12 usd oke jadi ini summary nya ya jadi untuk instance nya ya 5,3 lalu untuk apa namanya storage nya 1,2 lalu untuk data transfernya ya dikenakan 0,12 nah total ada 6,65 gitu ya 6,65 tapi perlu dicatat disini ya ini eh kita tuh bayarnya enggak 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 6,65 ya tapi lebih gitu nah kenapa lebih ya karena belum termasuk taksnya ya pajaknya gitu nah disini ada ada keterangannya lagi ya aws pricing couple out of profit only an estimate ya estimate of aws fee ya and doesn't include any tax ya tidak termasuk pajak gitu ya jadi 6,65 nanti kali aja 10% kira-kira seperti itu ya jadi 6,6 berapa gitu kita bayar kena include dengan pajak jadi seperti itu ya perhitungannya oke eh mungkin buat teman-teman yang masih bingung gitu ya karena emang agak sih agak kompleks gitu ya nanti mungkin bisa tanya-tanya di kolom komentar ya oke eh lanjut ya ini tadi kan apa namanya estimasinya nah ini realnya ya jadi biar ada bayangan juga temen-temen ini realnya kemarin saya sewa bulan Agustus 2021 ya ini ada 3,38 dollar ini yang harus total yang harus saya bayarkan ya ini udah total totalnya udah termasuk pajaknya ya nah disini kalau kita lihat di detailnya ya ada ada yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya kayak bandwidth-nya atau data transfernya ya dikenakan charge lalu untuk elastic compute cloud ini ada instance dengan EBS storage-nya ya lalu yang terakhir itu paling bawah ini yang ini ini ketutupan ya taks ya jadi ada empat komponen itu ya nah untuk data transfer to bandwidth disini bisa dilihat ya 0,0 ini data-data masuk ya data inbound kalau yang sebelumnya di apa namanya di tools itu ya udah saya jelaskan itu ya tools AWS ya data-data untuk inbound itu enggak 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 akan dikenakan biaya jadi disini 0,000 per giga ya enggak apa namanya enggak ada biayanya enggak dikenakan biaya jadi disini 0 ya lalu disini eh apa ya first one GB data transfer perani jadi kan saya jelaskan juga biaya biaya jadi kalau misalkan data outbound ya data transfer out ya data outbound 1GB pertama itu free 1GB pertama itu free jadi disini enggak akan dikenakan biaya lalu disini eh dikenakan biaya nih 0,010 per giganya region data transfer ini antar apa ya antar eh antar isi available zone yang tadi saya sebutkan misalkan kita punya dua VPS di di dua available zone yang berbeda ya yang tadi sebutkan saya sebutkan ya disini kita punya VPS instance ini VPS dan disini kita melakukan transferring data yang terdua ini ya pokoknya available zone nya beda ya beda available zone nah itu dikenakan biaya gitu nah kebetulan di sini eh saya ada dua P22 available zone yang ada sorry dua instance ya di dua available zone yang berbeda gitu ya saya melakukan transferring data ya between instance ya between isi dua available zone itu dikenakan biaya gitu biayanya itu 0,010 nah ini biayanya sekitar segini jadi seperti itu ya untuk yang data transfer lalu untuk yang eh elastik elastik komput cloud gitu ya nah ini eh disini eh apa ya detail untuk instance nya ya biaya instance nah tadi kan eh kita mengestimasi untuk yang T2 nano ya mungkin untuk instance type ya biayanya sekian nah disini eh eh jadi biayanya 0,0073 per jam ya untuk T2 nano lalu biayanya sekian nah disini eh waktu itu saya lebih dari satu saya eh menyewa instance ya jadi saya waktu itu yang nyoba eh sewa T2 mikro juga T2 small juga gitu ya jadi misalkan teman-teman nanti menyewa lebih dari satu instance gitu ya lebih dari satu T2x nanti disini akan muncul biaya-biayanya seperti ini ya ini saya berarti 3 instance saya sewa disini oke itu untuk instance lalu untuk IBS nya untuk IBS atau storage ya 0,12 dollar per giga ya nah disini saya eh sewa waktu itu berapa ya waktu itu 10 giga nggak salah gitu ya nah kalau IBS ini eh sewanya itu bukan bukan per jam ya jadi per-perman ya per-man jadi eh misalkan 10 10 10 giga gitu ya nah ini ini kenapa nggak 10 giga di sini karena emang belum belum sebulan gitu belum sebulan jadi baru mungkin berapa ya baru 15 hari jadi disini itu baru 4,2 giga ya nanti udah di akhir bulan itu pasti disini nanti akan 10 gitu misalkan teman-teman nyewa storage-nya 10 gitu oke lalu yang terakhir terakhir ada tax ya ini 0,31 dari total ini nih coba kita coba hitung aja ya klik 06 plus 3,01 3,07 ya lalu taxnya itu 10% sekitar 10% berarti 10 2,100 oke kali 3,07 sekitar 0,037 ini lalu berarti di plus 3,07 oke biayanya citarin ini 3.37 disini 3.38 jadi sepertinya ada pembulatan sedikit sih tapi nggak apa ya nggak nggak beda jauh oke 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 mungkin gitu aja ya tutorialnya mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat sekian dan terima kasih oke 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 oke